Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya Perkenalkan Nama saya Silvisa Fitri Dari Akper Polri Saya ingin mengikuti Lomba Baca Cerpen Tingkat Nasional Kebetulan cerpen yang saya bawakan Yaitu cerpen saya sendiri Tentang cita-citaku Bukan sekedar impian Yang berjudul Menjadi perawat adalah cita-citaku Saya sangat ingin menjadi seorang perawat Perawat adalah petugas kesehatan rumah sakit Puskesmas, klinik Atau sarana-sarana kesehatan lainnya Perawat bersama petugas kesehatan lainnya Seperti bidan, ahli giji, dokter Bersama-sama membantu menyembuhkan Dan mengobati orang sakit Saya ingin sekali menjadi seorang perawat Karena kerjaan perawat adalah Suatu pekerjaan yang sangat mulia Dia selalu membantu dan menolong Orang yang sakit Waktu kecil Saya ingin menjadi seorang guru SD Saya ingin menjadi seorang guru Agar bisa membagikan ilmu saya Punya untuk anak-anak yang lain Namun Seiring berjalannya waktu Cita-cita saya berubah Saya ingin menjadi PNS Keperawatan di rumah sakit Lalu saya Belajar lebih giat lagi Untuk mencapai cita-cita saya Saya selalu mencari tahu Dalam kegelapan Dalam kegelapan Membantu orang lain Saat kesusahan Menemukan kembali senyuman ceria Mereka Melalui profesi saya Yaitu sebagai seorang perawat Saya ingin menjadi perawat Termotivasi dari tetangga saya Karena tetangga saya juga Seorang perawat Bahkan dia sudah PNS Maka dari itu Saya belajar dengan bersungguh-sungguh Untuk bisa mencapai cita-cita saya Dan saling berbagi ilmu kepada tetangga saya Dan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya Saya tidak mau mengecewakan orang tua saya Saya paham betul Cari uang bagaimana Jadi saya tidak mau mereka menyesal Karena telah mengeluarkan uang yang banyak Untuk biaya kuliah saya Saya akan belajar sangat bersungguh-sungguh Dan tentu saja Saya pun akan menuruti nasihat mereka Dan juga para guru yang telah mengajari saya banyak hal Dan sampai saat ini Saya selalu bilang dengan diri saya Bahwa aku bisa menggapai cita-citaku Kuncinya adalah Jangan menyerah Selalu berusaha dan berdoa Semangat untuk aku Dan juga untuk kalian semua Yang juga sedang meraih cita-cita Semoga Allah jadikan saya Orang yang berguna Bagi keluarga Serta masyarakat di sekitar saya Amin Ya Rabbil Alamin Sekian dan terima kasih Secara pengini saya bawakan Selebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih